Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta serial layangan putus dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera Udah pada siapin tisu sama ember belum nih? Buat nonton serial layangan putus part 7B Karena di episode 7B ini Ceritanya semakin seru dan semakin menguras emosi dan air mata penontonnya Oke sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe Dan aktifkan notif loncengnya agar tidak ketinggalan di video selanjutnya di channel youtube kami Langsung aja ya guess ke ceritanya Kinan masih sangat depresi karena kehilangan putranya Reno Kinan pun masih meratapi setiap sudut di kamar Reno Yang sudah dia persiapkan sedemikian rupa untuk menyambut anaknya itu Aris pun datang mendekatinya Mencoba menguatkan dan menenangkan Kinan Tapi Kinan pun masih bersikap dingin pada Aris Aris meminta Kinan untuk segera move on Dan Aris mengatakan ke Kinan kalau tuduhan Kinan tentang perselingkuhannya itu Hanya perasaan Kinan saja Mendengar ucapan Aris Sontak membuat Kinan semakin marah Kinan pun bersikeras kalau tuduhannya itu benar Mereka pun akhirnya berdebat Kinan menyalahkan Aris atas semua yang terjadi pada dirinya Kematian Reno dan keluarganya Akhirnya Aris keluar meninggalkan Kinan dan mendatangi Lydia selingkuhannya Kinan benar-benar merasa sangat marah Dia pun tanpa sadar merusak kamar Reno Melempar baju-bajunya, barang-barangnya Sehingga kamar itu berantakan Sedangkan di sisi lain Aris yang mendatangi Lydia Dengan raut wajah yang sangat sedih Lydia pun mencoba menenangkan Aris dengan memberikan ciuman mesra Aris pun membalasnya Akhirnya mereka bermesraan Namun Aris menghentikannya Perasaan Aris masih sangat berkabung Pagi harinya Lola mendatangi rumah Kinan Dia menemui Kinan yang sedang berada di kamar Reno Lola tak sampai hati melihat kondisi sahabatnya itu Dia menanyakan ke Kinan bagaimana kondisinya Kinan pun berusaha tegar Dan mengatakan kondisinya baik-baik saja Lola tahu betul bagaimana kondisi sahabatnya itu sekarang Jelas dia tidak baik-baik saja Lola pun meminta Kinan untuk menceritakan perasaannya Kinan akhirnya menceritakan perasaannya ke Lola Dia benar-benar hancur saat ini Lola pun memeluk Kinan untuk menguatkannya Aris mengantarkan Raya ke sekolahnya Dia pun bertemu dengan Lydia di sana Lydia meminta Aris untuk masuk ke ruangannya untuk berbicara Di dalam ruangan Lydia mencoba mencium Aris Tapi Aris menolaknya dan meminta Lydia untuk bersabar Karena saat ini kondisi Kinan sedang depresi berat Karena kehilangan anaknya Gita sahabat Kinan mendatangi rumah Kinan Dia bermaksud memberi semangat ke Kinan mengecek kondisi Kinan Kinan yang masih sangat terpukul dengan kondisi yang dialaminya sekarang Dia berkata kepada Gita Kalau kehilangan anak itu rasanya enggak enak banget Dia meminta kepada temannya untuk memberikan dia waktu untuk pulih dari kondisi ini Kinan pun kemudian pergi meninggalkan Gita Kinan mendatangi makam Reno anaknya Dia membawa foto Yang di dalam foto itu ada dirinya Raya dan Aris Hujan seketika turun Dan membasahi Kinan yang masih berada di makam anaknya Reno Dengan perasaan yang sangat sedih Sesampainya di rumah Ternyata Aris sudah menunggunya di rumah Aris menanyakan kenapa Kinan sampai basah kuyuk seperti itu Kinan pun masih bersikap dingin dan acuh pada Aris Aris mengatakan yang kehilangan Reno bukan cuma Kinan Tapi dirinya pun sangat kehilangan Aris memeluk Kinan Kinan yang sedang berada di dalam kamar Kemudian Aris masuk kamar Dan dia mengajak Kinan untuk melakukannya Aris mencium mesra Kinan Kinan pun membalasnya Dan mereka bermesraan Akhirnya Kinan menghentikannya Ketika Aris tertidur pulas Kinan pun membuka HP Aris Dia mencoba membuka kata sandi HP Aris dengan password tanggal lahir Lydia Ternyata berhasil terbuka Kinan pun mencoba membuka telegram Aris lewat laptopnya Akhirnya akhirnya berhasil Kinan membuka isi chat Aris dengan Lydia Kinan melihat semua isi chat Aris dan Lydia Kinan memanipulasi mereka Kinan berpura-pura sebagai Aris untuk mengajak Lydia makan malam Sedangkan Kinan meminta Aris untuk diner malam ini Akhirnya mereka bertiga pun bertemu di restoran itu Kinan sengaja mempertemukan mereka Wah seru kan ceritanya Pasti semakin penasaran kan Sama Mimin juga penasaran banget nih Gimana kelanjutannya ceritanya Oke guys itu tadi serial layangan putus part 7B Seru banget kan Jangan lupa ikutin terus ya channel youtube Mimin Biar enggak ketinggalan serial layangan putus part berikutnya Oke oke Jangan lupa bila kalian suka dengan videonya like Subscribe Comment Dan share ke semua media sosial kalian semua Saksikan serial layangan putus part berikutnya di channel ini Stay tune ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Biaraires Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton